BANET TV InsyaAllah kita dengar sesaat ya apa itu tausiyah dari Habib nanti kita sholat asar ya Setelah nanti Habib ngasih apa itu setelah nanti Habib ngasih tausiyah kepada kita Nasihat kepada kita insyaAllah nanti kita sholat asar ya Tapi gak masalah kalau sholat-sholat tertentu atau sholat itu diakhirkan dikit gak ada masalah ya Bukan kalau kemudian kayak orang-orang awam kayak gitu ya Kalau udah waktu sholat udah kayak-kaya ulamanya kayak jahil kayak awam Dia ngerasa pintar sendiri mau sholat ya tunggu dulu ya Bahwa kalau disebutkan juga pernah Imam Malik juga demikian dalam majelis Imam Malik dalam majelis kemudian masuk waktu adhan Kemudian ada satu orang kayak murah-murah mau wudhu Mau berdiri katanya Imam Malik mengatakan kami duduk ini sekarang ini katanya Yang kau berdiri menujunya wudhu mau sholat Tidaklah lebih utama daripada kita niat duduk ini Duduk kita ini pun juga demikian ibadah Bahkan lebih untungnya lagi kita duduk nunggu sholat nih ya Nunggu sholat disebutkan dalam majelis Engkau dalam sholat Kalau kalian masih nunggu sholat Kalau sholatnya agak nanti-nanti berarti anggap lah Habib setengah jam Habib ceramahnya setengah jam Maka kita kayak sholat setengah jam nih Ini diantara fikirnya orang ngerti Fikirnya orang ngerti Maka ibadah itu pun juga banyak Cara-cara fikir-fikir Banyak orang kadang-kadang ibadahnya Ibadahnya betul baik Tapi bagi orang yang ngerti fikir Dia bisa pahalanya lebih banyak Lebih besar dengan ilmunya dia Contoh ringan aja gampangannya Orang kalau masuk masjid semuanya itikaf sunnah Tapi orang yang politik Tapi politiknya politik agama Bukan politik-politik Politik dunia Bukan politik partai Bukan Orang yang politik ngerti agama Dia di luar masjid udah nadar Mau Mau iktikaf di masjid Nadar dia dari luar masjid Masuk masjid niat iktikaf nadar Berarti pahalanya Pahala iktikaf wajib Wajib lebih besar pahalanya daripada sunnah Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih.